Halo semuanya, jumpa lagi dengan sahabat sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dukung kami dengan subscribe yang belum subscribe Tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi Like dan share ke grup-grup lain agar bermanfaat IPS kelas 9, bab kedua, kondisi alam negara-negara di dunia Nah, yang pertama adalah negara Jepang Bahasan yang pertama adalah Jepang Ini adalah peta Jepang A. Lokasi Letak astronomis Jepang pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat hujur timur dan 146 hujur timur Batas geografi Jepang Batas utara Laut Okstoks Batas timur samudera pasifik Batas selatan Laut Cina Timur dan Laut Juli Kina Batas barat Korea Utara dan Korea Selatan dan Rusia Kemudian yang kedua adalah iklim Berdasarkan letak lintang wilayah Jepang memiliki iklim sedang dengan empat musim yaitu musim semi, panas, bubur, dan dingin Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kucup bunga pelam berakhir kemudian muncul kucup bunga sakura Kemudian musim panas dimulai sekitar bulan Juni suhu mencapai 35 derajat Celsius dengan kelembapan lebih dari 90% musim gugur sekitar bulan September musim dingin sekitar bulan Desember dan suhu mencapai minus 20 derajat seperti yang terjadi di Bukaido Semikian kondisi alam yang ada di Jepang Kemudian selanjutnya adalah bentuk muka bumi Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil 30% dari luas wilayahnya Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri dari pekinungan Wilayah daratan terletak di sepanjang pantai Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, wilayah Tokyo Kine Plain, Osaka Kyoto Kemudian Nobi, Nagoya, Eshigo Konsu, Sendai, Hosu Timur Laut Daratan yang lewati kecil luasnya di Bukaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk Jepang Yang selanjutnya adalah Geologi Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudera Pasifik Darah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terkiri atas banyak gunung api Setidaknya tercapai 192 gunung api tersebut di negara ini Kemudian Salah satu diantaranya adalah merupakan yang tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji 3776 meter Karena banyaknya gunung api maka sekitar 225 persen wilayah negara ini tertutup lapisan burkani Jepang juga dikenal sering mengalami gempa tetonik yang disebabkan karena pertemuan atau terbuka lempeng benua Asia dengan lempeng Samudera India dan Samudera Pasifik Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya Sumber daya mineral yang cukup terpenuhi adalah berang Selanjutnya adalah flora dan fauna Wilayah Jepang 67% berupa hutan diantaranya adalah pohon, eks, bambu maple, beets, beet kemudian poplar Jenis hewan yang masih ditemukan di Jepang babi, hutan kemudian monyet, serigala dan rusa namun jumlahnya terus berkurang Selanjutnya adalah kondisi penduduk yang ada di Jepang Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa tahun 2005 angka kelahiran di Jepang relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk pertumbuhan penduduk Jepang minus 0,1% berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1% sementara itu jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik sebagian besar penduduk juga bekerja di luar sektor pertanian perkembangan industri yang besar membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri selanjutnya penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnis etnik ya tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5% Korea 0,5% China 0,4% dan lainnya 0,6% agama yang dianut terdiri atas Sinto 83,9% sudah 71,4% Kristen 2% dan lainnya 7,8% presentasi totalnya mencapai lebih dari 100% karena banyak penduduk Jepang yang mengenai agama Sinto dan juga agama Buddha keluarga Kaisar Jepang dari Kaisar kemudian Permaisuri kemudian Pangeran Makota Putri dan sebagainya contoh budaya Jepang origami judo anime bagian tradisional cosplay dan lain sebagainya nah kita lanjutkan adalah kota-kota yang ada di Jepang yang pertama ada Tokyo merupakan ibu kota Jepang sekaligus sebagai pusat pemerintahan perdagangan dan pendidikan yang bersaraf internasional kemudian yang kedua adalah Osaka merupakan kota terbesar kedua Jepang sekaligus sebagai pusat industri textil selanjutnya adalah Nagoya merupakan pusat industri pesawat terbang otomotif lokomotif dan industri besar lainnya beradaan kota ini oleh orang Jepang dianggap sebagai ibu kota Jepang di wilayah Nama kemudian Kyoto merupakan ibu kota Jepang hingga tahun 1868 ibu kota ini sekarang berkembang sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan kemudian Gimsa merupakan pusat hiburan bisnis dan perdagangan terkaraf internasional terima kasih semoga bermanfaat sekali lagi dukung channel kami yang belum subscribe silahkan subscribe tekan tombol lonceng like dan share ke grup-grup dan teman-teman lain semoga bermanfaat sekian mohon maaf jika ada kekurangannya sampai jumpa di konten-konten berikutnya di sahabat sekolah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati